Pertama Perdikari Pertama Perdikari Atas kemauan pemerintah itu Hanya membuat integrator vertikal yang baru Jadi ada integrator vertikal swasta Ada integrator vertikal plat merah Yang ini Pertama Perdikari Nah ini menjadi ruat Akhirnya yang mana yang dibantu Dan mana yang tidak dibantu Karena disana ada peternak-peternak kecil Pertama mendiri yang merasa terganggu juga Dengan adanya integrator baru plat merah ini Kenapa yang perusahaan-perusahaan mandiri Tidak kita maksimalkan perannya Jadi yang perusahaan bibit mandiri Perusahaan pakan mandiri Perusahaan sapron ambiri Yang non integrator vertikal ini Kita ajak bersama-sama Untuk membangun integrator horizontal Bagi peternak yang kecil-kecil Ini harus ada kooperasi Harus membangun kooperasi Supaya mereka bisa bergabung Ke integrator horizontal Karena perusahaan-perusahaan yang mandiri-mandiri itu besar Kalau ingin mengurusin yang seribu Yang sepuluh ribu Puluhan ribu Susah Kalau bisa ratusan ribu atau jutaan Dan itu harus terbangun dalam bentuk kooperasi Jadi yang kedua Untuk bisa menjadi integrator horizontal Peternak harus membangun kooperasi peternak Kita betul-betul Akan bisa berdampingan dengan integrator vertikal Integrator vertikal Yang seperti itu kita ikutin Tapi integrator vertikal tidak sama pemerintah Kalau pemerintah ini harus bersama-sama dengan integrator horizontal Jadi wasit Wajib menjadi bagian penting Integrator horizontal Pemerintah maksud saya Bagaimana dia ikut membuat kebijakan-kebijakan yang pro Dalam integrator horizontal ini sama-sama Jadi ketika definisi integrator vertikal Sudah jelas integrator horizontal Semua peraturannya harus dibuat sama Sama dalam konteks Semua yang integrator vertikal harus melakukan A Integrator horizontal harus melakukan B B itu ada pemerintahnya Ada perguruan tingginya Sedangkan yang A Tidak ada perguruan tingginya Tidak ada pemerintahnya Itu yang membedakan Kemudian disitu ada kooperasinya juga Bagi saya apapun Dalam bidang pangan Ketika itu impor-impor produktif Harus didukung dan harus berbanyak juga Itu saja Sedangkan kalau impor konsumtif Ya dikurangi Dan semua bahan bisa dijadikan impor produktif Bagaimana kita melihatnya Kalau impor daging Jangan berarti tidak boleh Impor daging kalau dibikin untuk korne Untuk soses Untuk bahan-bahan Ulan yang sekunder Atau yang tersier Kenapa tidak Itu bagi saya Bagaimana kita memanfaatkan barang impor itu Untuk bangsa kita sendiri Perang pemerintah harusnya Mencari yang sulit-sulit Jangan sekedar mencontoh Saya gitu Kalau mencontoh namanya Pemerintah ini jadi Ikut ngericoki rakyat Yang integrator vertikal juga rakyat Yang perusahaan-perusahaan yang sendiri-sendiri juga rakyat Ketika berdegar itu membuat satu integrator vertikal baru Ada perusahaan-perusahaan mandiri Yang juga sebenarnya terkena imbasnya Demikian juga peternak-peternak mandiri Juga terkena imbasnya Jadi menurut saya ini kurang imba Pertama cari bagian yang sulit Itulah pemerintah masuk Kalau itu memang dituntut untung Mari kita cari cara Bagaimana intervensi pemerintah itu juga untung Tentu ada Kalau BUM dituntut untung Tapi ada bagian pemerintah lain Yang tidak perlu untung Karena tugas pemerintah memang bukan cari untung Terima kasih Terima kasih